Ini bukan jaket pelampung biasa. Jaket ini dipakai para pengungsi dari berbagai belahan dunia yang mempertaruhkan nyawa dengan menyeberangi laut tengah untuk mencapai Eropa. Jaket-jaket ini kini diubah menjadi koleksi fashion yang diproduksi oleh Epimonia, perusahaan asal Minnesota yang diluncurkan tahun 2018. Orang tua dari pendiri Epimonia Mohamed Malim mengungsi dari Somalia saat konflik di tahun 1990-an. Malim lahir di kompleks kamp pengungsi dadap di Kenya sebelum akhirnya bermukim di Amerika Serikat. Koleksi busana Malim dan beberapa jaket pelampung serta perahu yang dipakai para pengungsi ditampilkan dalam pameran di sebuah galeri di Washington DC pertengahan Juni lalu. Ajang ini menampilkan seni instalasi dan juga puisi tentang kisah-kisah manusiawi dari krisis pengungsi di Laut Tengah. Organisasi Internasional Untuk Migrasi PBB atau IOM mengatakan, Laut Mediterania merupakan salah satu jalur penyeberangan laut paling berbahaya di dunia. Rute ini telah merenggut lebih dari 20 ribu nyawa sejak tahun 2014, menurut Direktur IOM. Dalam pameran ini, Malim berkolaborasi dengan penyair dan penulis Amerika keturunan Somalia, Elias Yabarow, yang dikenal dengan nama panggung Alaku. Menurutnya, tujuan acara ini adalah mendekatkan orang pada kisah-kisah pribadi. Malim mengatakan, ia berharap karya-karya fashion-nya ini bisa mengungkapkan kisah perjalanan para pengungsi yang memakainya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.